Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat leslar dimanapun kalian berada Selamat malam Selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel youtube Leslar Channel Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Namun bagi para sahabat leslar yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini Yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya Supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari leslar channel Baiklah para sahabat leslar tonton dan simak videonya sampai habis ya Dimana disini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar Yang mana salah satunya yaitu kabar dari Una Lesi Kejora nih ya Dan juga kabar dari Papa Rizky Bilar Yang unggah ini soal Piala Lesi Kejora di Indonesian Dangdut Award ya sahabat Dan masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan di malam hari ini Simak dan tonton videonya sampai habis dan no diskip biar tidak salah paham Mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada unggahan dari Farishu Hadani Yang mana dalam unggahannya tersebut mengunggah sebuah postingannya bersama Lesti Kejora di Indonesian Dangdut Award 2023 Tidak di malam yang membawa Piala Kategori Videoclip Dangdut Terpopuler ya sahabat insan biasa Kita lihat captionnya Dari sini jadi di sini Terima kasih banyak Lesti Kejora dan Rizky Bilar Yang sudah selalu percaya dan memberi kesempatan kepada saya Untuk menyutradarai videoclip insan biasa Lesti Kejora Tidak lupa juga saya berterima kasih banyak kepada Indosiar Yang selalu support dan mengapresiasi para insan yang berkecimpungan di dunia Dangdut Indonesia Special thanks untuk Rudy Salim, Chris Topa Yang sudah selalu percaya kepada saya untuk melakukan apapun Pastinya tanpa tim produksi dan kedua orang tua saya Fero Rosela, Yusuf, Shah Rizal yang sudah full support katanya nih Masya Allah, Alhamdulillah ya Kongret juga nih untuk Lesti dan juga Farishu Hadani para sahabat Ada komentar mengatakan alasan kenapa saya sebagai fan sangat berharap di kategori ini harus menang Karena ada kebanggaan tersendiri kalau tim produksi dari LA mendapatkan apresiasi Selamat bang semoga makin berjaya karya-karyanya dan makin sukses Amin ya robal alamin ya Dan kita lihat nih ada unggahan dari L2W kabar bahagia soal Lesti Kejora Kita lihat nih di unggahan L2W mengatakan Congratulations guys Lesti Menjadi cover equal di spot TV sekaligus menempati posisi pertama di equal Sekaligus menjadi penyanyi dangdut klasik pertama yang ada di equal Indonesia Bismillah guys, mimpi kita Lesti Kejora di Pampang di Times Square akan tersapai Bismillah ya Allah Masih gemeter tangan pas ngetik ini Sebelumnya lagu SSH pernah masuk di equal spot TV Tapi belum menempati posisi pertama di spot TV ya Dan sekarang Lesti Kejora menempati posisi pertama ya dengan lagu insan biasa Ada banyak komentar mengatakan mau nangis perjuangan selama ini Katanya nih Masya Allah Alhamdulillah usaha tidak mengkhianati hasil Ada juga komentar lain mengatakan apa nyanyi dangdut pertama loh Yang masuk playlist ini next ke New York Amin ya robal alamin Berikutnya kita lihat unggahan dari akun Instagramnya Langit Musik Soal lagu Lesti yang masuk dalam top 50 dangdut di Langit Musik ya Lagu insan biasa Lesti Kejora memimpin di posisi pertama Kita lihat captionnya Luar biasa Bunda Lesti Kejora dan para Lesti Low Force Masih bertahan sebagai jawara top 50 dangdut bulan Agustus ini Dengan single Insan Biasa Yeay selamat Masya Allah Selamat untuk una Lesti lagu Insan Biasa berada di posisi pertama nih Memimpin lagu-lagu dangdut lainnya nih para sahabat di Langit Musik tentunya ya Ada banyak komentar di unggahan Langit Musik ini yang mengatakan Alhamdulillah Insan Biasa top 1 di chart Langit Musik Ami Award Ada juga komentar lain mengatakan Masya Allah selamat una Lesti Baru beberapa bulan Insan Biasa viewersnya di Youtube pun Dah hampir 30 juta viewers Keren una Lesti Kejora sukses selalu ya Kabar berikutnya kita lihat dong Dari official MNC TV nih Yang mengatakan Kilau keajaiban MNC TV yang ke 32 tahun Yang ditunggu dan yang dinanti-nanti akhirnya datang Malam puncak kilau raya MNC TV 32 berjuta Kemeriahan dan extraordinary performance dari para bintang Ayu Ting Ting, Indul Artista, Happy Asmara, Lesti Kejora, Rizky Bilar Farel Prayoga, Isdahlia dan masih banyak lagi Makin meriah bersama dua super band Slang dan juga Baginda Serta Big Magician dari Master Limbat Nanti kan kilau raya MNC TV 32 tahun nih Yang akan live dari studio RCTI ya sahabat Sabtu 21 Oktober pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ya sahabat Ada banyak penampilan nih dari artis-artis papan atas Salah satunya Lesti Kejora Rizky Bilar dan juga Abang Alfati Ada banyak komentar di Unggan ini yang mengatakan Wow ada Leslar Semoga Abang L juga tampil katanya nih ya Masya Allah Leslar family paket lengkap Insya Allah nonton dan siap begadang nih ya Amin ya Rabbul Alamin ya Sehat-sehat untuk kalian nih Para Leslar Lovers ya agar bisa melihat dan menanti Penampilan Leslar di acara tersebut Kabar berikutnya kita lihat ada unggahan dari Treble Lead Soal Lesti Kejora nih Yang rilis single terbaru Bukan Cinta Biasa Di unggahannya tersebut mengatakan Hadirkan nuansa baru Pernah dipopulerkan oleh Siti Nurhaliza Kali ini Lesti Kejora berhasil memberikan sentuhan musik yang lebih grande dan cengkok dangdutnya pada lagu Bukan Cinta Biasa Lagu ini wajib masuk playlist kamu Lagu Bukan Cinta Biasa Yang di remix oleh Bunda Lesti Kejora versi dangdut ya sahabat Masya Allah luar biasa Ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan Nggak terhitung entah udah berapa kali ini muternya Masya Allah sukses terus untuk Leslar ya Dan yang kita lihat nih ada unggahan dari akun berita online soal lagu Lesti Kejora Bukan Cinta Biasa Kita lihat di unggahan berita online tersebut ya Mengatakan Improvisasi bikin merinding Delapan potret Lesti di lagu terbaru Bukan Cinta Biasa Bebannya karena ini dinyanyikan dengan versiku Jadi kayak deg-degan apakah bisa diterima oleh seluruh pecinta musik Lagu ini kan udah top banget Siapapun tahu lagunya Semua orang tahu Siti Nurhaliza Semoga aja kalian suka Tutur Lesti Bersama 3D Entertainment Sebagai label rekaman dan stream entertainment Sebagai artis manajemen tempat Lesti Bernaung Lagu berjudul Bukan Cinta Biasa ini dirilis pada tanggal 27 September 2023 Melalui seluruh digital streaming platform ya Sejak kembali aktifnya Lesti di dunia tarik suara Para penggemarnya mulai memiliki energi yang baru pula Apalagi Lesti tak bosan-bosan terus untuk memberikan karya terbarunya Setelah single sebelumnya karya suami tercinta Kali ini Lesti hadir dengan lagu yang pernah dipopulerkan Penyanyi kenamaan asal Malaysia yaitu Siti Nurhaliza Semakin lengkap disusul dengan perilisan musik video Bukan Cinta Biasa Di hari yang sama pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Di Youtube channel 3D Entertainment Dalam sesi rekaman ada sedikit sentuhan karakter Lesti yang akan membuat pendengarnya merinding Kalian harus dengerin pas bagian yang overtoon dan beberapa improvisasi yang dibikin dangdut Semoga kalian berkenan dan lagu ini bisa menjadi maha karya Jelas penyanyi yang dikenal sejak umur 14 tahun tersebut Kill lovers jangan lupa dengarkan lagu terbarunya Lesti Kejora Bukan Cinta Biasa Ada banyak komentar di unggen tersebut mengatakan enak didengar suara dede keren Sukses terus untuk dede bersama jagoannya selalu nemenin bundanya Yaitu Abang Al-Fatih yang bikin gemes lalu katanya ya diputer berulang kali malah kecanduan dengerin BCB versi Kejora luar biasa Berikutnya kita lihat unggahan dari akun Instagramnya Bunda Lesti Kejora dan juga Nobi nih Sahabat Masya Allah nih Bunda lagi endorse ya atau lagi ngiklan baju dari Nobi nih Para sahabat Lesti for Nobi katanya nih kita lihat nih caption di unggahan Lesti Kejora ini mengatakan Sambut awal bulan dengan penawaran menarik dari nobi.co.id Caranya gampang banget kamu tinggal sebutin kode Lesti for Nobi saat transaksi di Nobi Store Ya sahabat tuh kalian pengen dapet diskon dari Nobi caranya tuh ya Tulis Lesti for Nobi di storenya nobi.co.id Masya Allah semakin dilancarkan ya rezekinya Bunda Lesti berkah barokah sehat selalu dan bahagia Terus bersama Papa Abi dan juga Abang Al-Fatih Dan dimana kita lihat nih ada unggahan dari ayah kejora yang mengatakan Masya Allah sing sehat gelis Ini terkait unggahannya saat una Lesti Kejora nih yang lagi photoshoot nih para sahabat ya Masya Allah amin ya rabbal alamin doa ayah kejora kita aminkan ya sahabat Ada banyak komentar di unggahan ayah kejora ini pun ya Yang mana disini mereka pun mengatakan amin ya rabbal alamin Masya Allah taburakallah Bunda Lesti super gelis cantik pisan katanya ya Saya selalu untuk unanya Abang Fatih Dan kita lihat di para sahabat ada unggahan dari akun Instagramnya Langit Musik Soal lagu Lesti Kejora ya bukan cinta biasa Inyo rilis di unggahan Langit Musik tersebut mengatakan Setelah mendapatkan 1 juta penonton Lesti Kejora sukses membawakan lagu yang dipopulerkan penyanyi kenamaan asal Malaysia Siti Nurhaliza bukan cinta biasa Lesti tampil cantik di 2 musim yang berbeda Yaitu Solju dan Padang Ilalang di musim panas Kamu suka Lesti di musim yang mana nih Dengarkan hanya di aplikasi Langit Musik ya Untuk mendengarkan lagu bukan cinta biasa Dari Lesti Kejora nih para sahabat tuh Sudah ada di playlistnya Langit Musik ya Lagu bukan cinta biasa versi Lesti Ada banyak komentar mengatakan Masya Allah suka semuanya Min Masya Allah suka semua lagu-lagunya yang dibawakan oleh Bunda Lesti Kejora ya Semoga selalu sukses terus untuk undanya Abang Alfati Berikutnya kita lihat unggahan dari L2W Yeay 27 viewers on Youtube Lagu instan biasa Lesti Kejora Sudah mencapai 27 juta kali ditonton nih para sahabat Masya Allah congratulations sekali lagi untuk undanya Abang Alfati ya Ada banyak komentar di unggahan ini mengatakan Masya Allah ini insan biasa viewersnya Alhamdulillah banyak puluhan juta di spot TV juga banyak viewersnya Luar biasa keren Ada juga komentar lain mengatakan Alhamdulillah tetap semangat kawan Ayo start gerjapin lagi bukan cinta biasa ya Masya Allah Alhamdulillah ya berkabar roka untuk unanya Abang Fati Kabar berikutnya kita lihat nih ada unggahan yang mengatakan Sampai sini pahamkan kenapa fansnya setia mendukung dia dalam keadaan apapun Ini terkait unggahan ya Dua postingan ya Lesti Kejora Yang mendapatkan piala ya dengan cara yang etitudenya luar biasa nih ya Saat Arafi dan juga Alitaher memberikan piala tersebut Bunda Lesti Kejora dengan etitudenya yang baik nih ya Mengambil piala dengan duduk ya Ataupun jongkok di para sahabat Masya Allah Ada banyak komentar mengatakan Masya Allah atau para kolo gak perlu diragukan lagi Proud of you Lesti Kejora Good etitud Alhamdulillah Dan dimana kita lihat nih ada unggahan dari akun Instagramnya Mama Kejora Yang mengunggah sebuah postingan soal Bunda Lesti Kejora Yang menyabat 4 piala sekaligus dalam ajang Indonesia Andangdut Award 2023 tadi malam di Indosiar Kita lihat caption Mama Kejora mengatakan Masya Allah atau para kolo alhamdulillah Selamat anakku dedek Sehat terus ya Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Ada banyak komentar yang salah satunya mengatakan Masya Allah atau para kolo semua pencapaian ini Tak luput dari doa Mama dan Bapak Sehat-sehat ya Mama, Bapak, Sekeluarga Amin Ya Rabbal Alamin Dan dimana kita lihat nih ada unggahan yang mengatakan Masya Allah happy-nya abang nemenin una gelah di resik Ini terkait Abang Al-Fatih nih Cidukan Abang Al-Fatih saat temani unanya lagi gelah di resik Di Indonesian Andangdut Award 2023 tadi malam ya sahabat Masya Allah abang ya gemesin banget Ada banyak komentar yang mengatakan Di balik capeknya mereka pasti senang Ada bocil yang bisa diajak main Masya Allah Ada juga komentar lain yang mengatakan Masya Allah abang Al-Fatih anak soleh ganteng Pinter cerdas lagi Nemani bundanya gelah di resik Enggak rewel malah happy Semoga Luis Love Family selalu sehat Walafiat Amin ya Dan dimana kita lihat nih ada unggahan dari Indotv Trend Yang mengatakan siapa yang paling kalian tunggu penampilannya Di Indonesian Andangdut Award 2023 tadi malam di Indosiar Kemeriahan bertabur bintang Pagelaran Indonesian Andangdut Award 2023 oleh Indosiar Merauk rating 2,6 dan share 18,3 persen Posisi 6 Mengantarkan Indosiar jadi televisi nomor 1 dengan raihan 14,6 persen Wow Masya Allah langsung naik rating Indosiar ya sahabat Acara Indonesian Andangdut Award 2023 tadi malam Masya Allah bunda lesi ke juara membawa berkah ya Tentunya ya luar biasa Nah dimana kita lihat di para sahabat disini ada unggahan yang mengatakan juara bertahan Selamat untuk Lesti dan Rizky Bilar jadi the winner sebagai best couple pilihan Indotv Trend Masya Allah nih lesual bertahan ya sahabat sebagai the winner pasangan best couple Di Indotv Trend 2023 dari tahun 2020 Wow keren ya ada runner up nya nih ada arahan Aziza Tak hanya itu disini juga ada pasangan Asnawi dan juga Fuji nih para sahabat ya Wow keren luar biasa leslar di atas segalanya Dan kita lihat di para sahabat ada unggahan dari L2W yang mengatakan Congratulations penampilan lesi ke juara X3 Devi trending 1 di Youtube Indosiar Pertahankan streamingnya ya guys Wah 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 kembali lesi ke juara trending nih saat duetnya bersama X3 Devi menyanyikan lagu Matahariku Wow Masya Allah ya emang cocok nih dijuluki si ratu trending Ada juga komentar lain mengatakan si ratu trending sekarang di tiktok juga lagi rame Gara-gara lesi dibawain lagu seri banyak yang suka katanya nih ya Dan dimana kita lihat nih ada unggahan dari akun instagramnya Rizky Bilar dan juga leslar entertainment Mengunggap postingan abang al-fatih dan juga piala Indonesian download award 2023 nih Ada abang al-fatih nih yang lagi megang piala nih kita lihat captionnya ya Alhamdulillah atas izin Allah karya dari leslar entertainment mendapat apresiasi di Indonesian download award Sebagai musik video terfavorit Terima kasih untuk semua yang telah mendukung kami dengan segala cinta dan doa Juga buat tim produksi yang dengan sangat baik mengeksekusi dan menerjemahkan konsep Dan ide cerita yang ada dalam imajinasi saya dengan sangat sempurna sehingga menghasilkan bentuk visual yang begitu indah Yang pasti kami tidak berhenti disini selanjutnya mohon doakan agar kami bisa terus berkaya dan menghasilkan karya-karya terbaik tentunya Masya Allah ta'waraqallah ya Sukses selalu untuk Rizky Bilar Ada komentar dari Indul Daratisa yang mengatakan lanjutkan Dek bisa antara itu bocil premium ke rumah katanya nih ya Ada juga kobas nih yang memberikan emoticon love nih Komentar dari para warganet pun ada yang mengatakan Masya Allah Alhamdulillah terus berkarya ya Dan kami selalu ada menanti dan mensupport setiap karya-karya kalian insya Allah Dan dimana kita lihat nih unggahan insta story dari Bunda Leisi Kejora nih Para sahabat di unggahannya tersebut disini mengatakan Pusing banget kalau udah sama mereka Mereka punya dunia sendiri kesel banget Perkara mau meeting nonton pakai harus olahraga dulu Rizky Bilar dari Asila Maisa nih Ini terkait Papa Rizky Bilar yang lagi telpon Asila Maisa nih Yang mau olahraga Tapi Papa Rizky Bilar malah Olahraganya di atas kasur katanya nih sama Bunda Leisi Aduh dulu bisa aja nih si Papa Pihah Olahraga apaan Bang Asila jadi bingung nih Ada juga komentar lain yang mengatakan Hayo tebak apa nama olahraga kalau di tempat tidur Masya Allah si Papa Pihah ada-ada saja ya Dan kita lihat nih unggahan story Rizky Bilar yang mengatakan si posesif katanya nih ya Tuh si Abang Alfati lagi posesif nih Papa Rizky Bilar mau gendong adik bayi tuh Abang Fatih malah nangis-nangis ya Gak mau gak bolehin papanya gendong adik bayi tersebut tuh ya Masya Allah Abang Abang segitunya ya nih Papapnya gak boleh diambil sama orang Ada komentar mengatakan posesif Tapi Abang L keren loh Hebat Dede bayinya gak sampai dirawak Walaupun kesel tapi hatinya penyayang Betul banget nih ya Ada juga komentar lain mengatakan nanti Kalau punya adik gimana Abang Kalau posesif begitu Katanya nih harusnya nih Abang cepat-cepat punya adik nih Kalau punya adik Abang cepat dewasa dan pinter sharing katanya nih Betul banget ya sahabat Dan kita lihat nih unggahan insta story Rizky Bilar ya Para sahabat yang mana dalam unggahan insta story miliknya Mengungkap posingan nih ya Lagi bersama tim-tim dari Leslar Entertainment nih ya Tim Leslar Record nih ya Yang berada di belakang layar katanya nih Masya Allah sukses selalu untuk papanya Abang L Dan juga tim Leslar lainnya nih ya sahabat Dan kita lihat juga nih Dan kita lihat juga nih para sahabat unggahan story dari Bunda Lesli Kejora yang mengungkap posingan nih foto berduanya Bersama Papa Rizky Bilar Dengan memakai baju berturiskan Leslar Entertainment Wah 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 Masya Allah sweet couple-nya kita ya Leslar bahagia selalu tentunya ya Dan tentunya nih kita doakan ya Semoga mereka sama watil jana Amin ya robbal alamin Dan baiklah para sahabat Tentunya itu saja dulu kabar update yang bisa Mimin sampaikan di malam hari ini Terima kasih sudah menonton sampai akhir Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton